Intro Bares Krimpolri bersama Bia Cukai dan Kementerian Hukum dan HAM berhasil mengungkap jaringan pengedar narkoba terbesar di Bali Dalam penggerebekan itu, tim gabungan mengamankan 4 orang diduga tersangka Dari 4 tersangka, 2 tersangka asal Ukraina bernama Ivan Volovod dan Mikhalaya Volovod 1 tersangka WNA asal Rusia bernama Konstantin Krutz dan 1 tersangka lagi merupakan seorang warga negara Indonesia Diduga, para tersangka membuat laboratorium rahasia atau laboratorium narkoba dan hidroponik ganja seluas 180 meter persegi di Vila Sani, Canggu, Badung, Bali Dari penggerebekan itu, petugas menemukan 9,7 kg ganja hidroponik 437 mepedron dan ratusan kilogram berbagai bahan kimia untuk membuat narkoba Polisi juga menemukan sejumlah alat cetak ekstasi serta alat pembuatan mepedron dan ganja hidroponik Sementara itu, dari tersangka KK Polisi menyitap barang bukti tambahan yaitu 283,19 gram ganja 484,92 gram hasis 107,95 gram kokain dan 247,33 gram mepedron Berdasarkan modusnya, kelompok ini kerap menempelkan stiker pada beberapa sudut kawasan di Bali Stiker tersebut menjadi kode untuk transaksi pembeli dengan jaringan Hydra Atas perbuatannya, keempat tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati serta denda nominal 1 miliar rupiah dan maksimal 10 miliar rupiah Faradevanti, GoTV News melaporkan